Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta membuat kue lumpur kentang Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal Dan tekan loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan blender Lalu masukkan 2 butir telur Saya pakai telurnya ukuran sedang ya Lalu masukkan 120 gram gula pasir Kalau ukuran sendok, ini sekitar 8 sendok makan penuh Lalu masukkan 250 gram kentang yang sudah dikukus hingga lembut Untuk ukuran kentangnya, ini 2 buah kentang ukuran sedang ya Lalu masukkan 1 sendok makan susu kental manis Atau krimer kental manis Lalu masukkan 125 gram tepung terigu Atau sekitar 12,5 sendok makan penuh Penuhnya gak sampai menggunung tinggi ya Tapi cembung, munjung seperti ini Lalu masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk 250 ml santan Kekentalan sedang Atau sekitar 1 gelas belimbing penuh Seperti ini Kemudian ini di blender Hingga semua bahan tercampur rata Blendernya jangan terlalu lama Dan jangan terlalu kencang Supaya ketika memasak nanti Gak muncul pori-pori di atas kue ya Setelah adonan tercampur rata Masukkan margarin yang telah dicairkan sebelumnya Ini 50 gram Kalau untuk tekaran sendok Setelah dicairkan seperti ini Jadi 10 sendok makan penuh ya Kemudian ini di blender lagi Hingga tercampur rata Jadi kalau gak ada blender Ini boleh diaduk menggunakan wix Untuk kentangnya Boleh dihaluskan menggunakan ulekan Tapi ulekannya dilapisi plastik ya Boleh juga menggunakan garpu Jadi sesuai selera aja ya Mau pakai blender atau pakai wix Setelah tercampur rata Matikan blender Lalu tuang adonan ke dalam wadah Selanjutnya ini siap untuk dimasak Untuk tekstur adonannya seperti ini ya Udah gak ada bahan yang bergerindil Untuk toppingnya Saya gunakan kismis Ini kismisnya agak kering Jadi kalau kering seperti ini Boleh direndam menggunakan air hangat Ini direndam sebentar aja Sekitar 3 hingga 5 menit Agar kismisnya ini lebih mengembang ya Untuk topping yang digunakan Sesuai selera Boleh pakai keju parut Atau nangka Atau coko chips Jadi sesuai selera Setelah mengembang Saring kismisnya Lalu ini siap untuk digunakan ya Siapkan cetakan kue lumpurnya Lalu nyalakan apinya kecil aja Ini saya gunakan api yang kecil banget Supaya kuenya ini gak gampang gosong Dan bagian dalamnya ini matang sempurna ya Jadi apinya seperti ini Kemudian panaskan cetakan Lalu ini diolesi dengan margarin Tipis-tipis aja Setelah cetakan panas Tuang adonan Ini dituangnya sampai setengah cetakan Atau 3 per 4 aja ya Jangan sampai penuh Karena nanti ketika proses memasak Ini kuenya akan sedikit mengembang ke atas Jadi kalau terlalu mengembang ke atas Dia akan lengket ke tutupnya ya Jadi ini dituang setengah Atau 3 per 4 bagian cetakan aja Lalu ini dimasak Hingga kuenya mateng Dan bagian atasnya ini mengering ya Kemudian ini ditutup Jadi memasaknya harus sabar Apinya jangan dibesarkan ya Cukup kecil aja Supaya kuenya ini matengnya merata Dan gak gosong Setelah bagian atas kuenya ini sedikit mengering Taburi topping Ini saya taburi kismis Yang sudah direndam air hangat sebelumnya Jadi kalau mau pakai topping Keju parut Atau nangka Atau choco chips Boleh ya Setelah ditaburi topping Kemudian ini Catakannya ditutup kembali Lalu ini dimasak Hingga mateng Dan bagian atasnya ini mengering ya Sambil proses memasak Ini bisa dilihat Kuenya ini mengembang ke atas ya Jadi kalau menuangnya terlalu penuh Tadinya Ini bakal mengembang lebih tinggi lagi Dan akan mengenai tutup cetakan Ini tutup cetakannya boleh dielap Menggunakan kain kering Jika sudah berkeringat seperti ini ya Lalu ini ditutup kembali Ini boleh diputar Agar matengnya merata Setelah bagian atas kuenya ini kering Ini sudah mateng ya Kelihatan juga pinggirannya Sudah kuning kecoklatan Jadi ini kuenya sudah benar-benar mateng ya Kemudian matikan api kompornya Agar proses memasaknya selesai Lalu keluarkan kue dari cetakan Ini hasilnya cantik banget ya Dan ini tidak gosong Kelihatan ya Selanjutnya Olesi lagi cetakan Menggunakan margarin Ini diolesi tipis-tipis aja Kemudian nyalakan apinya kecil Jadi proses memasaknya sama dengan sebelumnya ya Kemudian tuang lagi sisa adonan Begitu seterusnya Hingga seluruh adonan selesai dimasak ya Jadi satu resep ini menghasilkan sekitar 20 buah kue lumpur ya Ini dia Kue lumpur kentangnya sudah jadi Hasilnya cantik banget ya Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu kuenya Kelihatan Ini bagian atas kuenya Warnanya cantik banget ya Kuningnya terang Cantik banget Pinggirannya ini warnanya kuning kecoklatan Begitu juga Warna bagian belakangnya Ini tidak gosong Karena menggunakan api yang kecil banget Untuk bagian dalamnya Ini kelihatan matengnya Merata ya Dan ini teksturnya kelihatan lembut banget Kelihatan ya Nah ini berasa ya lembutnya Warnanya juga cantik banget Perpaduan antara kuningnya kue Dan hitam Kismisnya ini cantik banget Ini lembut banget ya Cantik Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget Rasanya lembut banget Lumer di mulut Kelihatan ini ya Teksturnya lembut banget Ini enak banget di mulut Berasa manisnya Ini enak banget Mantep Perpaduan asemnya kismis Dan manisnya kue Ini enak banget ya Lumer di mulut Dan ini lembut banget Gurih Manis Enak banget Recommended Nah gampang kan Cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like Comment Channel Youtube Ata Naufal Dan tekan loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa tu Terima kasih.